Seorang pengendara mobil dikeroyok oleh sejumlah pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Korban dikeroyok hingga terluka di bagian wajah. Pria ini terlibat berkelahian tak seimbang. Ia dipukuli sejumlah pemuda di jalan Andi Paturungi, Barombong, Kota Makassar. Korban bernama Ahmad Azari itu lalu diselamatkan keluarganya dan warga dari tindakan pengeroyokan. Pengeroyokan bermula saat salah satu pelaku dalam kondisi mabuk mengendari sepeda motor. Sepeda motor pelaku lalu menyerempet mobil korban. Pelaku yang tidak terima ditegur korban memanggil teman-temannya dan mengeroyok korban. Salah satu pelaku juga sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Kejadian ini lalu dilaporkan ke Polsek Tamalate. Saya tanya kenapa, pas saya tanya kenapa dia turun standar motor ke luar senjata badinya lalu hantam-hantam mobil di tengah jalan lalu ada anakku sama istriku takut-takut juga. Makanya tadi sempat ini ada keluarga melerai yang pelaku yang mengembangkan. Menurut polisi, pihaknya telah menangkap satu pelaku yang memukul korban hingga pelipisnya berdarah. Polisi menyita senjata tajam yang dipakai pelaku untuk mengancam keselamatan korban. Saat ini polisi tengah fokus mencari pelaku lain yang menganyai korban. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.